Bribda Soni Bintang Al-Fala, gugur saat menjalankan tugas kalau menangkap pelaku kejahatan, Jumat 2 Agustus 2024. Dikabarkan bahwa Bribda Soni mendapat serangan yang membabi buta dari bapak dan anak hingga membuat dirinya terkapar. Dua pelakunya terbilang masih bocah, usia 15 dan 13 tahun. Mereka bersama ayahnya, Ardan 52 tahun, menyerang Bribda Soni yang hendak melakukan penangkapan menggunakan parang. Sontak ketika mendapat serangan dari para pelaku tersebut, Bribda Soni pun berusaha menangkis dengan tangan. Namun naas, serangan bertubi-tubi membuat tubuh Bribda Soni kehilangan banyak darah dan korban pun meninggal akibat aksi kejahatan tersebut. Kapolres Seluma, AKBP Arief Eko Prasetyo melalui kasih humas Ibtu Andi Winawan, membeberkan kronologinya. Penangkapan itu berawal dari peristiwa pembacokan yang dialami oleh dua warga sembayat, Kamis 1 Agustus 2024. Sehingga pada keesokan harinya, sebanyak 12 personil Satres Krimpore Seluma diterjunkan menuju lokasi untuk melakukan olah TKP. Namun TKP berada di wilayah perkebunan Gena Kayu Ago di Hulu, Kelurahan Puguk, Kecamatan Seluma Utara. Sehingga membuat para personil harus berjalan kaki untuk bisa sampai ke lokasi. Akan tetapi, ketika tiba di lokasi sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, anggota langsung disambut pelaku dengan bacokan senjata tajam. Nasnya, Bribda Soni bersama Kanit, Pidum, Ibda, Bambang, Ilyadi terkena serangan tersebut. Tiga pelaku ini merupakan bapak dan anak. Bapaknya Ardan 52 tahun, lalu Je 15 tahun dan Re 13 tahun, tutur Ibtu Andi Winawa. Satu pelaku yaitu Je langsung kabur saat anggota datang. Sementara Ardan dan Re menyerang anggota dengan membabi buta menggunakan parah. Bribda Soni terkena sahabatan di pergelangan tangan, lengan, kepala, dan kaki. Sementara Pak Kanit, Pidum, terkena sahabatan di tangan dan lengan, sehingga keduanya langsung terkapar di TKP, ungkap Kasih Humas. Kedua pelaku Ardan dan anaknya Reiki langsung dilakukan tindakan tegas oleh anggota, kata Andi Winawan dengan ditembak mati. Setelah itu barulah dilakukan evakuasi terhadap Bribda Soni dan Kanit Pidum. Bribda Soni tidak dapat diselamatkan dan meninggal dunia karena kehabisan banyak darah. Sementara Pak Kanit, Pidum, usai dirawat di RSUD Thais, langsung dirujuk ke rumah sakit Bayangkara Bengkulu, Beber Kasih Humas. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.